Laga seru terjadi takal Barcelona menjamu Real Madrid. Yap, dalam laga bertajuk El Clasico tersebut, El Real secara luar biasa mampu comeback usai tertinggal satu gol. Dan tentu saja aktornya adalah Jude Bellingham, di mana pemain asal Inggris itu mampu jadi inspirasi kemenangan Madrid lewat brace yang ia ciptakan. Sesuatu yang kian membuktikan kalau mentalitas menolak kalah ala Real Madrid emang udah bener-bener merasuk ke dalam diri seorang Jude Bellingham. Jude Bellingham Gak tau lagi deh, ini anak emang sepertinya ditakbirkan untuk jadi pangeran baru Real Madrid. Yap, di musim perdananya main buat El Real, Bellingham udah bikin fans Madrid langsung kesem-sem dibuatnya. Gol demi gol yang ia lesahkan berulang kali mampu jadi pembeda hampir di setiap laga. Dan itu sejatinya kembali ia buktikan kalau main di laga sebesar El Clasico. Bermain away melawan rival abadi, Real Madrid kembali turun dengan pakem seperti biasanya. Sedangkan Barca mesti main tanpa sang jenderal lapangan tengah Franky De Jong karena cedera. Nah sebenarnya penyakit Madrid di musim ini sempat kumat yakni jebol di menit awal. Yap, berawal dari kesalahan suami ini. Bola liar berhasil dimanfaatkan Ilkay Gundogan untuk jadi gol. Tentu saja gol tersebut sempat membuat fans Madrid khawatir. Pasalnya di babak pertama, para pemain El Real tampak kesulitan menembus pertahanan Barca. Nah memasuki babak kedua, Ancelotti memutuskan untuk memainkan Kamavingga di menit 5-2. Tentu saja masuknya Kamavingga yang menggantikan Mendy sedikit banyak memberikan perubahan di sektor kiri. Apalagi setelah masuknya Modric yang menggantikan Toni Kroos. Kian membuat tugas Jude Bellingham di lini tengah kian mudah. Dan itu terbukti, Bellingham yang nyaris sejak babak pertama dihajar sana-sini bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dimana itu diawali melalui sepakan roket kaki kanan yang mampu menembus gawang Ter Stegen di menit 68. Benar aja nih, sejak gol tersebut, Madrid benar-benar seperti di atas angin. Kombinasi Bellingham, Tuomeni, Valverde, dan Modric secara bergantian mampu memaksa Barca main lebih bertahan. Yap, bisa dibilang, babak kedua benar-benar menjadi milik Madrid. Meskipun begitu gak gampang juga menembus pertahanan Barca. Mereka gak perlu main yang aneh-aneh untuk mencari gol kemenangan. Dan itu terjadi lagi saat Bellingham mampu mencetak gol kemenangan di menit 92 melalui asis ajaib Modric. Tentu saja gol itu kian menegaskan kalau mental Madrid ini beneran gak main-main. Sekaligus jadi bukti kalau Bellingham ini emang pemain yang bisa jadi pembeda. Yap, sekali lagi meskipun dihajar sana-sini, terutama oleh Dede Gaffi, tapi Bellingham dengan kesabaran dan ketenangannya mampu menemukan momen yang tepat untuk membalas itu semua dengan dua gol. Yap, apa yang ditampilkan Bellingham bersama Madrid benar-benar wonderful. Dimana kini ia sudah mencetak 13 gol dari 13 pertandingan buat Madrid. Sesuatu yang menegaskan, kalau keputusan Ancelotti memainkannya di posisi nomor 10 sejauh ini sangatlah tepat. Karena Bellingham bisa menjadi pengatur serangan sekaligus gol-getter yang mumpuni. Sehingga bisa dibilang, kekurangan Madrid akan striker nomor 9 sejauh ini bisa ditutupi dengan keberadaan Bellingham. Sementara itu Selaga Ancelotti menjelaskan kalau emang di babak pertama Madrid main kurang bagus. Namun di babak kedua, ia meminta pemainnya untuk lebih ngegas dan agresif lagi. Dan Ancelotti juga tidak lupa memberikan pujian kepada Bellingham yang kembali jadi pahlawan. Babak pertama, tidak pada level kami, sesuatu yang perlu dilupakan. Jujur, kami semua terkejut dengan Jude Bellingham. Gol pertamanya luar biasa. Kami tidak ingin hasil imbang, kami ingin menang. Ini pertandingan yang sangat sulit dan Barcelona lebih baik sampai kami mulai lebih agresif di babak kedua. Tegas pelatih asal Italia tersebut. Ya, pada akhirnya kemenangan ini kembali membawa Madrid ke puncak kelas Semenla Liga dengan unggul selisih gol atas Girona. Jelas perjalanan masih sangat panjang dan bagaimanapun Madrid ini, masih perlu banyak hal yang mesti diperbaiki. Terutama ya itu tadi, terlalu gampang jebol di menit-menit awal. Ya iya sih, mental comeback mereka nggak usah diragukan lagi. Tapi ya kali, tiap main bikin deg-degan fansnya mulu, kan kasihan. Bukan begitu, wahai fans Madrid yang budiman. Namun apapun itu, selamat deh atas kemenangan ini. Pokoknya ya tetap enjoy the moment aja. Dan buat Jude Bellingham, beneran nih dia masih 20 tahun. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! 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 Terima kasih.